Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Pengejar Mimpi Setelah beberapa hari vakum Tidak membuat konten Dan kemarin Bertepatan dengan Pengumuman dari Penmaba UNJ 2021 Dimana pengumuman yang ditunggu-tunggu Setelah Sekian lama bertarung dan berjuang Akhirnya kemarin pengumuman Dan Seperti yang kita tahu Ada dua kabar pastinya Ada kabar baik dan ada kabar yang kurang baik Kabar baiknya adalah Beberapa ada yang diterima di UNJ Dan beberapa Ada yang tertunda Untuk bergabung di UNJ Bahkan ada beberapa lagi Yang lagi-lagi harus Tertunda kembali Kesekian kalinya Untuk bergabung di UNJ Sebelumnya Kakak mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah lolos dan keterima di UNJ Itu artinya Selamat datang di UNJ Selamat datang di UNJ Dan selamat Mengwujudkan mimpi Dan mengukir prestasi kalian selama di UNJ Jangan karena kalian sudah masuk di UNJ Itu berarti Kalian bisa berleha-leha Tidak seperti itu Tidak seperti itu Justru kalian sudah masuk dan keterima di UNJ Kalian harus membuktikan bahwa kalian itu layak sebagai pemenangnya Yang diterima di UNJ Dan kalian harus buktikan harus mengukir banyak prestasi selama di UNJ nanti Masuk di UNJ Masuk di UNJ itu berarti Sebagai sebuah langkah awal kalian Sebagai sebuah gerbang baru untuk menuju kesuksesan dan menuju apa yang kalian cita-citakan Seperti itu Untuk kalian yang belum diterima di UNJ Jangan berkecil hati Jangan sampai down Karena kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda Jadi jangan sedih Jangan kecewa Boleh sedih Boleh kecewa Tapi sewajarnya saja Cukup kemarin dan cukup sampai hari ini Untuk besok dan ke depannya Yuk bangkit sama-sama Yuk kita ubah strategi Gimana caranya Untuk menghadapi Kedepan langkah apa yang harus selanjutnya diambil Sedih boleh kecewa Boleh itu hal yang manusiawi Yang terpenting adalah Jangan sampai berlarut-larut Sedih nih kak Perasaan udah Usaha semaksimal mungkin Udah Melakukan berbagai macam cara Tapi hasilnya mengecewakan Yang perlu kalian ketahui Pengumuman yang kemarin itu Itu adalah jalan yang terbaik Pengumuman yang kemarin itu Jalan yang terbaik Yang dikasih sama Allah Yang dikasih sama Tuhan Untuk kalian Kita gak pernah tahu Bagaimana ke depannya Ada apa di depan nanti Yang jelas Setiap sesuatu itu Pasti ada hikmahnya Gak usah bandingin sama Yang lain Udah berusaha semaksimal mungkin nih kak Gitu Tapi kok malah kayak gini Hasilnya mengecewakan Gitu kan Jangan bandingkan prosesmu Dengan orang lain Karena tak semua bunga Tumbuh dan mengkali bersamaan Setiap orang itu punya prosesnya Masing-masing Setiap orang itu Punya waktunya Masing-masing Bisa jadi Rival kita Atau saingan kita Itu dia punya strategi Yang luar biasa Strategi yang jauh lebih Baik daripada kita Kita kan gak tahu Gitu Hanya Terlihatnya saja Kita gak tahu Aslinya mereka bagaimana Gitu Bisa jadi marketing langitnya Mereka lebih kencang Daripada kita Doa-doanya mereka Lebih kuat Daripada kita Gitu Ibadahnya mereka Lebih kencang Daripada kita Kita kan gak tahu Gitu Jadi Jangan Berkecil hati Pokoknya Sesuatu yang udah digariskan Itu yang terbaik Untuk kita Gitu Yang terpenting adalah Sekarang gimana caranya Kita harus bangkit Kedepannya Harus seperti apa lagi Setiap orang itu Punya cara berjuang hidup Yang berbeda-beda Yang terpenting adalah Jangan pernah menyerah Gitu Kalau mimpi belum tercapai Jangan pernah berubah mimpinya Tapi ubahlah strateginya Kata Miririana Jadi kalian mau punya mimpi Sebesar apapun Mau punya mimpi Kayak gimana pun Gitu Jangan pernah kalian rubah Misalnya Mimpi itu belum tercapai Jangan kalian down Terus kalian langsung Kayak mengecilkan mimpi kalian Gitu Bukan seperti itu Tapi yang lebih tepatnya adalah Gimana caranya Ubah strateginya Lebih kenceng lagi Lebih mantep lagi Supaya mimpi itu tercapai Gitu Masih ada waktu Kalian Untuk yang Belum diterima Ada yang mau Ah pindah Ke kampus swasta aja kak Boleh Ke kampus swasta Gitu Karena dimanapun itu Kalau kita berusaha Kalau kita bekerja keras Kalau kita sungguh-sungguh Pasti ada jalan Menuju sukses Gitu Jangan terpaut di Satu sisi Atau di satu hal Gitu Atau gak ada yang mau Ya udahlah kak Kayaknya Jalan satu-satunya Adalah GPR Gak apa-apa Gak ada yang salah Dengan GPR Gitu Semua punya Porsinya masing-masing Yang terpenting adalah Sekarang Apapun yang kalian pilih Kalian harus tahu Strategi ke depannya Harus seperti apa Gitu Untuk mewujudkan Mimpi kalian Gitu kan Kalau misalnya Jangan sampai ada Perkataan Atau pikiran Seperti ini Ya udahlah kak Dimana aja Yang penting kuliah Gitu Ya udahlah Apapun itu Yang penting Yang penting Gitu kan Jangan sampai ada Pikiran ke arah sana Pokoknya Kalian harus Jalan itu Sesuai dengan Hati kalian Sesuai dengan Passion awal kalian Seperti apa Jangan sampai Terpaksa Atau jangan sampai Karena Kepepet Jangan sampai Kayak gitu Gitu Lebih baik Sesuai Hati kalian Sesuai sama Mimpi kalian Gak apa-apa Tertunda Gitu Bukan berarti Tertunda itu Tidak berhasil Gitu Jadi yang terpenting Adalah sekarang Gimana caranya Mengubah strategi Atau strategi Apa yang harus Dilakukan Supaya mimpi-mimpi Kalian itu Tercapai Gitu Karena Ya sebuah Visi Tanpa eksekusi Itu adalah Hal-halusinasi Gitu Jadi kalian Mau punya Mimpi sebesar Apapun Mau punya Mimpi Kayak Gimanapun Kalau kalian gak Eksekusi Itu sama aja Boong Gitu Intinya Kalian harus Eksekusi Gimana caranya Strateginya Harus bagus Gimana caranya Strategi sebelumnya Harus dibenahi Biar kedepannya Itu Mimpi kalian Tercapai Jadinya Jadinya Kalau untuk Yang Gepier Gimana caranya Buat mengisi Waktu Kekosongan Selama Nanti Kurang lebih Gak Sampai Satu Tahun Untuk Ke Tahun Berikutnya Gitu Kalian harus Tahu Strategi Apa yang Harus Kalian Ambil Kalian Harus Tahu Bagaimana Caranya Mengisi Kekosongan Kekosongan Waktu Itu Gitu Karena Gak ada Salahnya Untuk Gepier Gepier Gak Salah Gitu Banyak Kok Orang-orang Yang Gepier Dia Juga Bisa Sukses Gitu Bahkan Ada Beberapa Diantaranya Yang Dia Lebih Sukses Gitu Kan Karena Semua Bergantung Bagaimana Kerja Keras Dia Bagaimana Kegigihannya Dia Untuk Mencapai Mimpinya Dia Itu Gitu Nah Sekarang Tinggal Kita Gimana Caranya Mengisi Waktu Kalau Misalnya Kalian Punya Pendapat Kalian Punya Saran Untuk Yang Pejuang Gepier Itu Kayak Gimana Gitu Apakah Kita Harus Bikin Sebuah Grup Kayak Grup WA Gitu Buat Saling Sharing Gitu Untuk Yang Gepier Atau Harus Saling Sharing Materi Atau Pengalaman Atau Apapun Itu Gitu Boleh Kalian Komen Di kolom Komentar Nanti Kalau Misalnya Ada Banyak Yang Mau Dibuatkan Gitu Bisa Kakak Buatkan Sebagai Circle Untuk Kalian Pejuang Gepier Ini Gitu Kan Atau Ada Yang Mau Nyicil Materi Dari Sekarang Belajar Untuk Materi SBM PTN Gak Apa Bagus Gitu Kalian Cicil Dari Sekarang Gitu Karena Pengalaman Pengalaman Dari Beberapa Murid Itu ada Yang Dia itu Punya Mimpi Besar Di sebuah Universitas Gitu Dia mau Jurusan Yang Cukup Dibilang Paling Bagus Gitu Dan Dia sadar Akan Kemampuannya Dia Gitu 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 Dari Kelas Dua Dia udah Belajar Nih Buat Materi Kesana Gitu Untuk Nyi Cil Jadi Gak Mepet Mepet Gitu Karena Dia sadar Sama Kemampuannya Dia Dia Sama Saingannya Dia Banyak Gitu Jadi Perjuangan Dia Juga Harus Lebih Kuat Lagi Gitu Kalau Misal Dibilang Ya ampun Kak Lama Banget Tahun Depan Gitu Ya Gak Ada Salahnya Kok Gitu Kalau Misalnya Kita Mau Belajar Atau Mempersiapkan Dari Sekarang Gitu Minimal Dicicil Cicil Seminggu Berapa Kali Atau Enggak Dua Minggu Berapa Kali Belajar Gitu Atau Enggak Buat Pejuang GPR Ada Yang Sayang Yang Bisa Sama Kerja Dek Boleh Gitu Kalian Bisa Nisi Waktunya Sambil Kerja Gitu Tapi Ingat Jangan Sampai Lupa Tujuan Kalian Itu Mau Kemana Gitu Jangan Sampai Lupa Mimpi Kalian Kemana Gitu Boleh Aja Kalian Sambil Ngisi Kekosongan Waktu Sama Berbagai Hal Gitu Jadi Banyak Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Memujudkan Mimpi Kita Gitu Jangan Pernah Berhenti Jangan Pernah Patah Semangat Gitu Sedikit Kecewa Boleh Sedikit Sedih Boleh Tapi Tetap Harus Bangkit Lagi Gitu Jadinya Mungkin Ada yang Punya Saran Lain Atau Seperti Apa Gitu Atau Misalnya Disini Ada yang Mau ikut Kedinasan Juga Kan Kedinasan Itu Nanti Ada TPA Jadi Nanti Disini Kakak Tetap Mengasih Video Materi Materi TPA Untuk Bekal Yang Kedinasan Atau Untuk Bekal Yang CPNS Juga Nantinya Gitu Atau Bisa Juga Nanti Kakak Selingin Disini Sama Materi Untuk SBMPTN Yang Sain Teknya Gitu Jadi Jadi Intinya Sekarang Adalah Harus Bangkit Lagi Gimana Caranya Harus Menyusun Strategi Strategi Lagi Supaya Mimpinya Tercapai Gitu Harus Bangkit Karena Di luar Sana Kalian Gak Sendirian Banyak Di luar Sana Yang Mengalami Hal Yang Sama Juga Gitu Dan Mereka Sudah Bangkit Jadi Kalian Juga Harus Bangkit Lagi Kalian Susun Strateginya Dan Kalian Harus Eksekusi Gitu Ingat Kegagalan Adalah Cara Allah Untuk Mengatakan Bersabarlah Aku Memiliki Sesuatu Yang Lebih Baik Untukmu Mungkin Kamu Tidak Menyukai Sesuatu Padahal Memiliki Kebaikan Yang Banyak Jadi Kita Gak Tahu Apa Yang Udah Terjadi Pengumuman Yang Kemarin Itu Itu Adalah Hal Terbaik Yang Allah Kasih Yang Tuhan Kasih Kita Tahu Ternyata Nanti Di Depannya Itu Ada Banyak Hikmah Yang Kita Dapat Kita Gak Pernah Nyangka Gitu Ternyata Di Balik Itu Ada Banyak Kebaikan Yang Didapat Dari Apa Yang Kita Terima Gitu Jadi Intinya Jangan Pernah Menyerah Jangan Pernah Merasa Putus Asa Gitu Bangkit Lagi Gitu Bersabarlah Karena Di depan Nanti Ada Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Untuk Kalian Gitu Jadi Intinya Sekarang Adalah Gimana Caranya Harus Bangkit Gimana Caranya Harus Menyusun Strategi Strategi Lagi Gitu Dan Ingat Mungkin Kamu Tidak Menyukai Sesuatu Padahal Memiliki Kebaikan Yang Banyak Jadi Bisa Jadi Di depan Sala Nanti Banyak Kebaikan Kebaikan Dari Apa Yang Udah Terjadi Kemarin Gitu Kalian Gak Sendirian Di luar Sana Juga Banyak Yang Mengalami Seperti Ini Mereka Sudah Bangkit Dan Sekarang Waktunya Kalian Harus Bangkit Gitu Kesuksesan Bukanlah Suatu Kebetulan Kesuksesan Berasal Dari Kerja Keras Kegigihan Keinginan Belajar Dan Pengorbanan Namun Semuanya Dimulai Dari Mencintai Apa Yang Sedang Anda Lakukan Jadi Intinya Apapun Yang Kalian Lakukan Nanti Strategi Yang Kalian Susun Kalian Harus Mencintainya Kalian Harus Belajar Menerimanya Gitu Kalian Harus Bekerja Keras Lagi Harus Lebih Gigi Lagi Harus Ada Pengorbanan Salah Satunya Pengorbanan Waktu Buat Mengujudkan Mimpi Kalian Kegagalan Adalah Kesuksesan Yang Tertunda Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Sukses Bukan Berarti Kita Tidak Mungkin Sukses Kita Semua Pasti Bisa Sukses Sukses Menurut Waktunya Masing Masing Gitu Jadi Intinya Sekali Lagi Harus Semangat Buat Kalian Yang Mau Melanjutkan Di Universitas Lain Ingat Itu Harus Sesuai Dengan Hati Kalian Harus Sesuai Dengan Passion Kalian Harus Sesuai Dengan Mimpi Kalian Jangan Sampai Termaksa Dan Untuk Kalian Yang Pejuang Gepier Itu Mau Seperti Apa Kedepannya Mau Kayak Gimana Kalian Boleh Tulis Atau Sharing Masing-masing Di Kolom Komentar Nanti Kita Bisa Diskusikan Bareng-bareng Lagi Inginnya Seperti Apa Maunya Seperti Apa Strategi Yang Harus Disusun Seperti Apa Kita Sharing Sama-sama Disini Sama-sama Bangkit Sama-sama Berjuang Dan Yakin Kita Semua Bisa Sukses Tuh Sekian Untuk Cuop-cuop Hari Ini Dulu Dan Sekali Lagi Selamat Buat Kalian Yang Sudah Keterima Di UNJ Selamat Bergabung Dan Selamat Menggapai Dan Mengukir Kesuksesan Di UNJ Dan Buat Kalian Yang Lainnya Tetap Semangat Kita Pasti Bisa Sukses Sekian Video Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh